Bangka sekali hari ini kita bisa ketemu langsung sama beliau Walaupun kita belum diundang makan siang ke kantornya Gua mah udah Oh lu kalah lu cipung sering, lu kalah sama cipung lu Emang lu udah pernah diundang? Udah pernah, udah pernah Lah lu liat aja di instagram gue Oh lu gak ngajak gua Wah emang punya ongkos gak lu? Kalo punya temen baru jangan lupa temen lama Oke Kalo gitu Sul, biar kita diundang Kita kasih lagu spesial Untuk Pak Prabowo Boleh, boleh Kita duet Nadanya segimana? Tuh, dua, tiga Pak Prabowo Kita kan selalu bersama Walau terpentang jarak antara kita Pak Prabowo Punya joget ala gemoy Visi, misi, semangat nyatakan pada Oh, Pak Prabowo Oke Baiklah, para hadirin sekalian Marilah kita sambut putra kebanggaan Indonesia Bapa, Prabowo Subianto Marilah kita sambut putra kebanggaan Indonesia Kalo 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 Bismillahir Talamirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kalo 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 Salam sejahtera bingitah sekalian Shalom Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan Saudara-saudara sekalian Bapak-bapak ibu-ibu yang saya hormati Sebagai Insan Yang bertakwa Marilah kita Tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur Kehadirat Allah SWT Kita masih diberi kesehatan Dapat berjumpa Di tempat yang baik ini Dalam keadaan yang baik Untuk melaksanakan Tugas kita sebagai warga negara Kita berkumpul hari ini Dalam suatu pertemuan Politik Saudara-saudara sekalian Saya Tentunya Menyapa Semua tokoh yang hadir disini Terutama Calon Wakil Presiden Republik Indonesia Saudara Gibran Raka Buming Raka Kemudian Begitu banyak tokoh-tokoh Nasional yang hadir disini Ketua Dewan Pembina Dari tim kampanye nasional kita Habib Lutfi bin Yahya Hadir Jenderal TNI Wiranto Pak Hatta Rajasa Kiai Hajif Asep Saifuddin Kalim Begitu banyak juga Tokoh-tokoh semuanya yang Tidak Saya sebut satu-satu tanpa mengurangi rasa hormat saya Karena Saya Sekarang harus disiplin Saya dibatasi waktu Untuk bicara Dan saya lihat Panitia tidak siapkan kopi Di depan saya ini Tapi Saya tidak kalah Tidak kalah akal Sebelum saya muncul Saya sudah minum kopi dulu Saudara-saudara sekalian Saya Merasa Terharu Tapi sekaligus Bangga Melihat Merasakan Dukungan Dari saudara-saudara sekalian Dukungan Kepada saya Dan saudara Gibran Saya Menerima Sebagai penugasan Sebagai amanah Dukungan tersebut Kepada kami Kami anggap sebagai tugas Karena kita Kami merasakan Kami merasakan Tolong Tolong jangan panggil saya Eyang Atau Mbah Kalau Saya senangnya Jangan Mas Gibran aja yang dipanggil Mas Begitu Begitu dong Mas Bowo Begimana saya mau orasi Atau langsung joget aja Jangan Tidak Tidak Rakyat sedang melihat Saudara-saudara Kami Siap Berbakti Kepada Bangsa negara Dan rakyat Indonesia Dari sejak muda Saya Sudah Wakafkan Hidup saya Untuk bangsa dan negara Dan rakyat Indonesia Dari sejak muda Istilahnya waktu itu Kita sudah taken Untuk siap mati Untuk Republik ini Saya Lahir Di saat Indonesia Baru saja merdeka Masih Sangat sulit Kehidupan kita Penjajah Yang telah menjajah kita Ratusan tahun Tidak rela meninggalkan Nusantara ini Mereka meninggalkan Bom-bom waktu Di mana-mana Mereka meninggalkan Pemberontakan Pemberontakan Yang mereka Biayai Yang mereka siapkan Karena Mereka tidak rela Meninggalkan Indonesia Karena Indonesia Sangat kaya Saudara-saudara Sekalian Semua pemimpin kita Semua pemimpin kita Punya niat yang baik Punya cita-cita yang baik Punya prestasi yang baik Karena itu Marilah kita belajar Sebagai bangsa Marilah kita belajar Untuk menghormati Pemimpin-pemimpin kita Menghormati mereka Mereka-mereka yang telah Berjuang untuk kita Mereka-mereka yang sudah Berkorban untuk kita Mereka-mereka yang Gugur untuk kita Supaya kita bisa berdiri Hari ini Seperti ini Saudara-saudara sekalian Dan karena itu Penugasan yang kami Terima Dari saudara-saudara Dan dari seluruh rakyat Indonesia Terutama Dari Koalisi Indonesia Maju Sembilan partai Dimana terdiri dari Partai-partai Yang menjadi Inti Yang setia Dari Pemerintah Pak Jokowi Dodo Kami Bertekad Untuk Melanjutkan Segala yang sudah dibangun Oleh pendahulu-pendahulu kita Dan khususnya Fondasi yang kuat Yang sudah dibangun oleh Presiden Jokowi Dodo Saudara-saudara sekalian Saudara-saudara sekalian Kalau kita melihat Survei-survei sekarang Kita merasakan Dukungan rakyat sangat besar Tapi Kita tidak hanya Mengandalkan Survei-survei Mas Gibran Dan saya Dalam beberapa hari ini Kita telah terjun Kebanyak daerah Kebanyak titik Dan Disitu Saya merasakan Getaran Rakyat kita Saya merasakan Harapan Rakyat kita Saya melihat Mata mereka Saya melihat Antusiasme Rakyat kita Dan saya merasakan Tangan mereka Sangat keras Terutama Emak-emak itu Kalau sudah pegang Tidak mau dilepas Apalagi ada Sekarang ini Fenomena Gemoy-gemoy itu Ada emak-emak yang Cubit pipi saya Sakit lagi Inilah demokrasi Rakyat ingin Menyentuh Pemimpin-pemimpinnya Sudah-sudah Dan saya merasa Bahagia Saya tidak merasa Tua Kalau di tengah Rakyat Indonesia Saudara-saudara sekalian Saudara-saudara sekalian Seluruh Koalisi Indonesia Maju Seluruh Tim kampanye nasional Tim kampanye daerah Kader-kader Dari sembilan partai Partai-partai Yang hebat-hebat itu Golkar Yang hebat Demokrat Yang hebat Pan Yang hebat Gerindra Gerindra Juga hebat PBB Galora Garuda Dan Partai Prima Last but not least Partai Anak Muda PSI Saya minta Kita Harus bekerja Keras Kalau tidak salah Tinggal 65 hari lagi 65 hari lagi Kita harus kerja Keras Kita harus turun Ke rakyat Jangan terkecoh Dengan beberapa orang Yang di elit-elit Yang kerjanya Hanya mau nyinyir-nyinyir saja Katanya Calon presiden Harus punya gagasan yang bagus Tidak boleh joget-joget Kita Punya gagasan yang hebat Kita Punya strategi yang hebat Kita Punya Peta Kedepan Yang luar biasa Saya yakin Pakar manapun Yang punya akal sehat Dan Kebersihan hati Akan melihat Bahwa gagasannya Koalisi Indonesia Maju Adalah gagasan Untuk membuat Indonesia Negara yang hebat Strategi ini Bukan tiba-tiba Jatuh dari langit Strategi ini Bukan Hadiah dari siapa-siapa Strategi ini Adalah kumpulan Pengalaman kita Di masa lalu Dari sekian presiden Dari sekian puluh tahun Pengalaman Di atas landasan yang kuat Yang telah dibangun Oleh presiden kita Jokowi Dodo Pak Jokowi ini Orang yang mengalahkan saya Dua kali Ini orang Indonesia Orang kalah Ketawa Tapi sudah Sebagai Warga negara Yang percaya Dengan kedaulatan rakyat Siapapun Yang Dapat mandat dari rakyat Saya hormat Dan saya patuh Dan saya dukung Pak Jokowi ini Ada yang ngejek saya juga Prabowo bisanya Jualan Pak Jokowi saja Loh aku timnya Jokowi Kenapa enggak Masa Gue mau jualan orang lain Iya kan Emang gue Emang gue goblok Saudara-saudara Hampir semua Hampir semua survei Menunjukkan bahwa Presiden Jokowi Dodo Sekarang Mengalami Dan menerima Dukungan positif Dari lebih 75% Rakyat Indonesia Untung Konstitusi kita Tidak mengizinkan Lebih dari dua periode Kalau enggak Gue enggak bisa jadi capes lagi Saudara-saudara sekalian Dengan Suatu Dukungan positif ini Yang jarang terjadi Bagi seorang Kepala negara Kepala pemerintah Di negara manapun Menunjukkan Bahwa Apa yang beliau kerjakan Dirasakan oleh rakyat Saya keliling Saya keliling Dan saya melihat Rakyat kita Merasakan Dan rakyat kita Sangat senang Manakala Kita Koalisi kita Tim kita Tim Prabowo Gibran Koalisi Indonesia Maju Mengatakan Kita akan lanjutkan Pembangunan Yang sudah dilaksanakan Oleh Presiden Jokowi Kita tidak ragu-ragu Mengatakan IKN Akan kita lanjutkan BPJS Kita lanjutkan Kartu Prakerja Kita lanjutkan Kartu Indonesia Pintar Kita lanjutkan Hilirisasi Kita harus lanjutkan Dan akan kita Sempurnakan Akan kita tingkatkan Sudah-sudah Karena Hilirisasi Adalah Masa depan Bangsa Indonesia Suatu saat Saya dipanggil Pak Jokowi Mengatakan Kepada saya Menhan Beliau kadang-kadang Panggil saya Menhan Tapi kalau sudah Di luar jam dinas Sering beliau Panggil saya Mas Bowo Beliau Sampaikan Berapa kali Menhan Kalau kita Tidak Hilirisasi Tidak mungkin Rakyat kita Makmur Beliau katakan itu Kalau Kita tidak Teruskan Hilirisasi Tidak mungkin Indonesia Menjadi negara Kuat Negara hebat Beliau katakan Berkali-kali Benar Banyak negara Risau Banyak negara Tidak suka Kalau kita Hilirisasi Mereka 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 Ambil Barang kita Ambil Bahan kita Murah Kemudian Bahan kita Diolah Di pabrik Mereka Abis itu Mereka jual Produknya Dengan puluhan kali Nilainya kepada kita Saudara-saudara Pak Jokowi Berani Dan tegas Mengatakan No Mulai saat ini Kita tidak Mau lagi Jual Bahan-bahan kita Murah Tidak murah Kepada bangsa lain Karena itu Ya Saya Bersatu Dengan Pak Jokowi Tidak hanya Karena Hubungan baik Karena Pemikiran kita Strategi kita Strategi kita Diri di atas kaki Diri di atas kaki kita Sendiri Kita Harus pastikan Sumber daya alam kita Harus bisa memberi nilai tambah Sebesar-besarnya Untuk kepentingan bangsa kita sendiri Kita harus punya Mobil buatan Indonesia Motor buatan Indonesia Pesawat terbang Buatan anak-anak Indonesia Kereta api Buatan anak-anak Indonesia Televisi komputer Alat-alat Gadget-gadget digital Buatan anak Indonesia Semuanya harus bisa Kita buat Saudara-saudara Kita tidak mau jadi pasar Untuk orang lain Kita mau jadi Bangsa Yang bisa memproduksi Barang-barang Hebat-hebat Industri yang hebat-hebat Karena itu Kita Sepakat Kita Bangga Dan kita Gembira Kita Gembira Bukan Kita Hedon Beda Di tengah Kita gembira Saudara-saudara Di saat Kita berkumpul Di sini Dan kita harus Berkumpul Di sini Ini tugas Konstitusional kita Republik Yang modern Republik Itu artinya Kedaulatan Rakyat 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 yang bergaulat Berarti Pemimpin-pemimpin rakyat Wakil-wakil rakyat Harus berani Berpolitik Politik artinya Kehendak Memperbaiki kehidupan rakyat Kalau kita Mau perbaiki Kehidupan rakyat Kita harus Berpolitik Tapi Politik kita Harus Politik Yang benar Politik yang baik Politik Politik yang Ikhlas Politik yang Berbakti kepada Negara Bangsa Dan rakyat Dan bukan Politik Bukan Politik Menjelek-jelekan Bukan Politik Ngenyek-ngenyek Bukan Politik Cari-cari Kesalahan Tapi Politik Mempersatukan Seluruh rakyat Indonesia Saudara-saudara Hililisasi nanti Kita laksanakan Hililisasi Di semua Bidang Tidak hanya Di bidang Tambang Tapi Di bidang Pertanian Di bidang Perikanan Di bidang Kehutanan Di semua Bidang Kita akan Laksanakan Hililisasi Kita tidak Mau Jual Kekayaan Kita Murah Lagi Kita ingin Pabrik-pabrik Puluhan Ribu Pabrik Harus Dibangun Di Republik Indonesia Saudara-saudara Kalian Anak-anak Indonesia Nanti Tidak Boleh Hanya Mendapat Pekerjaan Dengan Upah Murah Kita Tidak Mau Jadi Bangsa UMR Kita Tidak Mau Kita Mau Jadi Negara Yang Maju Negara Yang Makmur Anak-anak Kita Harus Hidup Terhormat Saudara-saudara Sekalian Karena Itu Tadi Wakil Saya Langsung Memperlihatkan Tekad Kita Program Strategis Kita 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 Akan Memberi Makan Dan Susu Kepada Semua Anak-anak Indonesia Termasuk Yang Masih Dalam Kandungan Ibunya Ini Nanti Akan Terasa Bangsa Indonesia Nanti Anak-anaknya Akan Kuat Cerdas Mampu Bersaing Dengan Negara Malapun Di dunia Saudara-saudara Saudara-saudara Sekalian Kita Harus Berani Kita Harus Berani Kita Berani Bercita-cita Kita Berani Bermimpi Kita Berani Meletakkan Sasaran Yang Setinggi-tingginya Bukan Sasaran Apa Adanya Cita-cita Kita Menghilangkan Kemiskinan Dari Bumi Indonesia Itu Cita-cita Yang Mulia Itu Cita-cita Yang Harus Kita Pegang Kita Berani Mengatakan Itu Saudara-saudara Kita Tidak Mau Hanya Negara Perkapita Bukan Perkapita Yang Kita Inginkan Kita Ingin Keadilan Untuk Seluruh Rakyat Indonesia Kekayaan Bangsa Indonesia Harus Dirasakan Oleh Seluruh Rakyat Indonesia Saudara-saudara Saudara-saudara Beranikah Kita Punya Cita-cita Yang Tinggi Kita Bangsa Yang Berani Atau Tidak Berani Menurut Saudara-saudara Mampu Atau Tidak Kita Menghilangkan Kemiskinan Dari Indonesia Kita Harus Menghilangkan Kemiskinan Menghilangkan Korupsi Kita Harus Buat Landasan Yang Kuat Di Atas Landasan Yang Sudah Dibangun Pak Jokowi Lebih Kuat Lagi Untuk Kita Lompat Menjadi Negara Hebat Dan Disitu Dan Disitu Anak-anak Muda Harus Siap Kita Kita Harus Berani Juga Menyiapkan Anak-anak Muda Kita Kalau Kita Tidak Siapkan Sekarang Kapan Mereka Siap Saudara-saudara Sekalian Saudara-saudara Sekalian Ada Yang Mengatakan Wakil Yang Yang Saya Pilih Terlalu Muda Padahal Panglima Besar Kita Waktu Perjuangan Umurnya 29 Tahun Menjadi Panglima Besar Mimpin Perang Melawan Penjajah Mampu Anak Muda Pengalaman Saya Kalau Diberi Tugas Kalau Diberi Tantangan Dia Akan Matang Kalau Tidak Diberi Kesempatan Ya Tidak Akan Matang Matang Jadi Memang Waktu itu Saya Dihadapkan Dengan Pilihan Orang Pengalaman Benar Mungkin Bisa Dikatakan Calon Yang Saya Pilih Saya Katakan Disini Saya Yang Pilih Saya Yang Minta Saya Yang Memilih Tidak Ada Itu Dinasti Dinastian Kalau Dinasti Merah Putih Apa Salahnya Kalau Dinasti Patriotik Apa Salahnya Kalau Keluarga Memberi Anak 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 Untuk Republik Apa Salahnya Kita Harus Berterima Kasih Kita Harus Bersyukur Ada Keluarga Yang Memberi Anak Anak Untuk Republik Ini Saya Juga Dulu Selalu Dibilang Termuda Komandan Kompi Termuda Komandan Batalion Termuda Jenderal Termuda Dan Selalu Dikait Kaitkan Oh Dia Itu Naik Pangkat Karena Anak Anaknya Pak Sumitro Karena Mantunya Pak Harto Kalau Gue Naik Gunung Gendong Ransel Dimana Pak Mitro Dimana Pak Harto Iya Enak Aje Tapi Kita Hormat Kita Bersyukur Kepada Orang Tua Kita Mas Gibran Jangan Ragu Ragu Mas Gibran Kau Harus Bangga Dengan Orang Tuamu Saya Aja Bangga Kok Memang Ini Ilmu Di negara Ini Politik Itu Ada Ilmunya Dan Ilmu Ini Kadang Kadang Sejarah Bagaimanapun Solo Ini Pusat Negara Dari Dulu Pusat Kekuasaan Jadi Orang Solo Pandai Berpolitik Banyumas Itu Gudangnya Tentara Pandai Jadi Tentara Jadi Terpaksa Saya belajar Dari orang Solo Tapi Sekarang Sudah Lumayan Lah Jadi Sudah Tidak Seperti Dulu Tapi Cita-citanya Masih Sama Dengan Yang Dulu Berbakti Kepada Negara Dan Bangsa Warnanya Biru Muda Terima Kasih Relawan Senara Sekalian Justru Relawan Ini Adalah Kekuatan Rahasia Kita Karena Karena Relawan Lebih Bebas Bergerak Kemana Mana Relawan Tidak Punya Kepentingan Karena Enggak Nyalek Betul Ini Kadang-kadang Kadar-kadar Partai Yang Struktur Struktur Mikirnya Nyalek Tapi Nyalek Itu Penting Juga Kita Harus Di Eksekutif Kuat Dan Di Legislatif Kuat Baru Indonesia Bisa Bangkit Terus Kalian Terima Kasih Relawan Sekarang Yang Atur Saya Adalah Ketua TKN Dia Yang Bilang Sekarang Keluar Bapak Berdiri Disini Bapak Pakaiannya Warna Ini Semua Diatur Tapi Itu Ketua Yang Benar Terima Kasih Beliau Sudah Kasih Isarat Cukup Pak Prabowo Jangan Terlalu Lama Bicara 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 Saudara-saudara Tadi ada kealpaan saya Saya harus sebut Tokoh-tokoh yang hadir Di sini tadi Yang mendukung kita Di mana-mana Pak Agung Gumelar Pak Mangindaan Ibu Wismoyo Arismunandar Bapak Sukarwo Lenan Jener Taruk Dr. Sufmi Daska Ahmad Para Ketua Parti-Parti Politik Ketua Dewan Pengarah Pak Erlangga Hartarto Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Jodhoyono Saudara-saudara Saya kira saudara bisa ambil kesimpulan Bahwa Di belakang Saya Ada pengalaman 20 tahun Memimpin Republik Indonesia Saudara-saudara sekalian Pak SBI Selalu memberi Nasihat Dan Dan dukungan kepada saya Pak Sukrivi Hasan Sedang kampanye Di Lombok Pak Yusriel Iza Mahendra Sedang kampanye Pak Muhammad Anismata Sedang kampanye Pak Mas Kaisang Sedang kampanye Agus Jabo ada Ahmad Ridho ada Pak Hashim Jodhoyodiku semua Sedang berada di Surabaya Pak Oh ada Udah kembali Oh Sorry sorry Tadi pagi Di Surabaya Langsung kembali Terima kasih Jenderal Polisi Purnawirawan Dr. Anders Sutanto Pak Burhanuddin Abdullah Saudara Sekretaris TKN Nusron Wahid Tokoh-tokoh nasional Yang hadir Bapak Abu Rizal Bakri Ridwan Kamil Deddy Yusuf Jenderal Polisi Purnawirawan Sutarman Komjen Polisi Punawirawan Aridono Komjen Polisi Condro Kirono Komjen Polisi Boy Rafli Saudara Fad Lizon Dengan Hopengnya Fahri Hamzah Mana Fahri Saudara Otto Hasibuan Minta maaf Saya tidak hadir Kemarin Sudah Saudara Terima kasih Sekali lagi Terima kasih Terima kasih Ya ya Tenang aja Pan Aku udah rangkul-rangkulan sama dia di belakang Saudara Edi Suparno Sekjen Pan yang setia Baik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera kita sekalian Shalom Om swastiastu Namo budaya Boleh saya beri pantun Dari Jakarta menuju Mamuju Berjalan santai bersama kawan Para pejuang politik Indonesia maju Mari jemput kemenangan bersama Prabowo Gibran Boleh satu lagi pantun Minta izin ke ketua TKN Gak berani gue kalau dia gak setuju Pergi memancing Bersama teman Memancing sebentar Dapat ikan mas Mari kita menangkan Prabowo Gibran Untuk mewujudkan Indonesia mas Pantun ketiga boleh Hidup rukun bersama tetangga Mari kita saling Menyapa Kalau ada yang menjelekkan kita Mari kita joketin saja Ya kita beri tepuk tangan yang paling meriah Untuk Bapak Prabowo Subianto Wow Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton